Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera buat petani porang dimanapun anda berada ya mudah-mudahan buat duduk luku masih dalam keadaan sehat masih dipermudah resekinya amin amin di kesempatan kali ini Kang To akan memberikan salah satu contoh tanaman satu musim yang diubat gulma jadi porang itu bisa diubat gulma tapi ada cara-cara tertentu bos, tidak asal kita beli obat gulma langsung disemprot, tidak bisa bos jadi ada tutorialnya sendiri nah di kesempatan kali ini Kang To akan memperlihatkan yang kemarin itu diubat gulma salah satunya porang itu aman, tidak mati nah ini buat duduk luku salah satu contoh yang di belakang Kang To itu setelah 10 hari dari penyemprotan bos nah ini rumput bersih ini benar-benar disemprot pakai obat gulma pakai obat gulma seperti ini bos sampai sana-sana nah itu tinggal keliarnya saja jadi lebih cepat dan mudah ini mantap sekali nah ini bos setelah penyemprotan untuk obat gulmanya seperti ini nah itu sudah bersih untuk cara mengatasinya gini bos cara penyemprotannya usahakan rumput sama porang ini itu lebih pendek dari porangnya rumputnya segini bos jadi tidak mengenai daun porang ini jadi porang akan tetap aman dan untuk dosis untuk obat untuk dosis dosis dikasih 80 ke bawah 80 cc dalam 16 air air ya nah itu buat duduk semuanya 16 liter dikasih 80 cc dikasih corong mas enggak untuk penyemprotan pas waktu penyemprotan porang masih apa udah tunasi dua kemarin mau tunasi dua dikasih corong enggak langsung tapi sepertinya yang ngabut sekali oh yang seperti apa ya kabut tapi itu nyemprot lo wambutnya loh kayak keluk mana ya mas paketeng itu potensiunnya sangat kecil sekali nah ini luar biasa sekali ini porangnya nah itu yang tumbuh pertama sudah mulai repah ini sangat tinggi loh ini sama badannya ini lunggo mas man sudah tinggi ini satu musim ini sangat luar biasa sekali orangnya wah ini luar biasa dari bibit isi berapa mas siran kemarin yang ditanam 50 sampai 100 ini kok kalau yang ngomong keadaan ini mas siran yang nomor satu untuk obat kita biasa pakai obat rondub obat rondub dan usahakan untuk penyemprotan itu dikala rumput masih muda jadi kalau rumput masih muda otomatis dosis dosis yang dipakai itu bisa lebih kecil jadi kita pakai dosis itu kisaran 60 per 16 liter 60 cc per 16 liter air nah ini makanya yang seperti itu tidak mati karena dosisnya terlalu kecil dan untuk yang dekat pohon bos ini kami tinggal biar tinggal njabutin jadi tidak berisiko buat rumput dan untuk penyemprotannya bisa di ini sebelah porang atau di sela-selanya ini porang aman loh bos aman sekali tidak mati ini karena untuk rumput yang seperti ini bos ini rumput yang sangat sulit untuk dicabut ini sangat sulit sekali untuk dicabut ini sudah lumayan dan untuk pertumbuhan porang rata-rata kayak gini loh bos ini yang pertama nah ini yang pertama sudah kelihatan seperti ini dan untuk yang keduanya kedua luar biasa sekali untuk pertumbuhannya rata-rata gini nah ini dari bibir kata isi 250 nah kita tengok rumput bersih seperti ini sampai atas-atas sana ini nah sampai atas-atas sana dan ini untuk yang isi 100 seperti ini besarannya dan dulu pertamanya ya ini nah ini yang pertama dan untuk yang kedua nah ini dua kali empat dari yang pertama besarannya mantap nah ini buat dulurku semuanya mungkin bisa mencontoh bahwa porang itu bisa diubat lima tapi intinya kita harus pakai sistem enggak asal semprot nah ini ini mantap sekali rumputnya sudah bersih tinggal porangnya jadi untuk dulur-dulurku semuanya rata-rata yang penanaman dari bibir kata itu yang dikeluhkan pasti rumput itu sudah pasti karena itu yang sangat sulit untuk mengatasinya kalau enggak pakai mulsa pasti rumput gendalanya nah ini seperti ini ini lumayan banget ini ini saatupun enggak ada yang enggak tumbuh bos rumput bersih sama sekali nah ini dibuat lima bos enggak dicabutin kalau dicabutin pasti di sisinya ada rumputnya yang ini yang sudah lama jadi kelihatan rumput benar-benar sudah bersih yang itu 10 hari dari penyemprotan tadi yang situ nah itu cara kami seperti itu di daerah kami sampai atas-atas seperti itu luar biasa sekali mungkin di video kangto ada itu tutorialnya ini sudah besar sekali datangnya dalam satu musim aja nah ini ini bandingkan yang pertama seperti ini sudah mengeluarkan hasil dan bibit katanya yang pertama dan untuk yang kedua baru mulai pembentukan calon sangat luar biasa sekali mantap 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 nah cukup sekian dulu dari saya kangto kansil porang yang membahas tentang cara mencontohkan bahwa tanaman dari bibit kata ini disemprot pakai obat bulma dan porangnya itu aman tidak layu bahkan bisa tumbuh subur nah sedikit video ini mungkin bisa bermanfaat bagi dulu dulu semuanya salam sukses baik salam sukses buat dulu dulu semuanya cukup sekian dulu dari saya kangto kansil porang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh